Ketika menara World Trade Center runtuh disertai suara gemuruh bangunan yang hancur berkeping-keping warga kota New York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari belahan dunia lain yaitu ketakutan akan terorisme Berbagai serangan susulan di negara-negara lain telah meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran diri Semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita berpikir bahwa masa depan kita tampak begitu suram Kita bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk membesarkan anak-anak Meskipun demikian tetap ada secercah cahaya pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan Bill Gator menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup Gagasan tentang lagu ini muncul di kepalanya pada akhir tahun 1960-an Saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat dan konflik di Asia Tenggara Istrinya Gloria sedang hamil dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia Namun ketika anak laki-lakinya lahir Bill berpikir tentang jurus selamat yang hidup Lalu kata-kata ini melintas di dalam benaknya Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup 2000 tahun yang lampau Yesus bangkit dari kubur dan memberikan banyak tanda bahwa dia hidup Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka Kisah para rasul bab 1 ayat 3 Seketika lirik-lirik lagu karangan Bill Gator itu terniang dan begitu menguatkan hati saya Sampai ya hidup ada hari esok Sampai ya hidup ku tak gentar Karena ku tahu dia pegang hari esok Hidup jadi berartisan dia hidup Saudara karena dia hidup ada hari esok Hari yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Selamat merayakan pasca saudaraku Tuhan Yesus memberkati Amin